selamat menikmati tanggal 21 ya bun hari ini banjirnya sangat tinggi ini salah satu tetangga di dekat rumahku ya tuh kebanjiran nih iya jadi untuk bunda-bunda di rumah dan teman-teman semua tolong doanya ya biar banjirnya cepat surut biasanya gak sampe segininya wih makja mana opungnya ini rumah opung tetangga aku juga udah mau tenggelam aku masih hidupnya orangnya udah gak keliatan di dalam kali ya iya jadi duitnya kok semua namanya manusia sekarang tengok ah bisa diginikan orang berarti ini dikore ini guys ini guys ini apa ini untuk si ji blok silang masih bengkak ini gater loh masih gater iya Allah biasa gak segini ya nah ini tetangga yang di seberangnya ya katanya kena juga tapi gak pala dalam ya halo guys aku sampe segininya ya aku bisa dulu diapain lah orang belum turun di apa itu ini ngak cia umpun ya tengok ini tilangnya tuh bang kena bang dia paret besar itu kak kalau udah yang besar itu tumpat udahlah semualah ini dari sini tadi masuk turun orang turun orang yang bosor itu kan gitu turun masalah itu itu kamar masih banyak dapur lah dapur lah yang enggak dapur tinggi oh ya Allah oh iya tadi udah ini Pak Syopo Pung oh Pung nah ini rumah yang biasanya yang biasanya gak kena banjir sekarang kena banjir makanya aku aku sempit ketawa soalnya biasanya gak pernah kena loh kok banjir tuh banjirnya udah sampe keseberang nah ini kasian tetangga ku guys dia jualan miso ini ini bener-bener di sebelah rumah sewaku dulu ya itu kalau udah banjir rumahnya duluan banjir nah rumah sewaku bagian dapurnya lah nah ini nih ini lagi jualan kena banjir esan kali guys semoga cepat surut ya tuh kayaknya di dalam ada yang jatuh ya ke jebur nah ini baru rumah sewaku dulu ya bun ini ini sampingnya tuh di belakangnya sekali tuh paret paret besar nah ini nih ini keadaan rumah sewaku dulu bun tapi ini selama aku nyewas 5 tahun gak ada setinggi gini kalau banjir paling semata kaki nah ini yang paling tinggi tuh tinggi ya hampir satu lutut ya nah nih ada helm ini kata orang yang nyewa yang baru ini memang disengaja biarin aja tuh ada gas semua pekakas dapur lah diangkatin semua pas kulkasnya tadi tuh untung gak kena diangkatin ke tempat tetangga yang agak tinggi sempet kena aduh kelebu kelebu tuh nah sekian dulu videoku hari ini ya bunda dan teman-teman jangan lupa dukungannya dengan cara tekan subscribe like komen share sebanyak-banyaknya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bunda tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya terima kasih yang sudah nonton selamat menikmati selamat menikmati